Intro Benfarm Chicken Karage Kita bertambah buat kalian Mantap, Bismillah Yo guys Gue menemukan sesuatu yang menarik nih guys Kalian tau kan Chicken Karage Itu dapetinnya susah banget, kalian harus ke restoran Jepang Atau ke warung Jepang Atau ke minimarka Jepang Dan sekarang gak usah kayak gitu lagi guys Kalian udah bisa nyetok Chicken Karage di rumah Dan kalian bisa makan aja kapanpun dan dimanapun kalian mau Nih, gue tunjukin produknya Dan di episode kali ini Jadi gue bakalan goreng Chicken Karage Dari Benfarm ini Abis itu gue bikin sambal geprek Abis itu kita bikin geprek dan kita mukbangin guys Enak banget Dan gue butuh sayur Enaknya sayurnya apa ya Parah yang seru kali ya Nah guys, gue pengen siap-siapin dulu bahan-bahannya Abis itu langsung kita mukbang Sebelum kita lanjut, gue udah siapin beberapa nih Ini udah gue goreng Jadi kita bisa cobain dulu Benfarm Chicken Karage Langsung kita cobain guys, Bismillah Guys Juicy Enak banget Kalian cobain deh Dion, Dion Cobain deh Sambal Mantep banget Enak kan? Gudisnya mantep Garing Wah pokoknya ini enak banget guys Gue udah gak sabar pengen mukbang Oke guys Gue udah gak sabar pengen mukbang Langsung aja kita siapkan bahan-bahannya Nah ini dia guys Bahan-bahan untuk bikin sambalnya Nah gue gak pengen makan Benfarm Chicken Karage Doang Gue pengen ada sawirnya guys Ini gue udah siapkan Dua biji Pare Gue sekalian mau bikin Tumis pare Balado Jadi nanti ada balado Pasti enak banget tuh guys Oke Nah ini dari bahan-bahannya Ada bawang putih Ini ada cabai rawit juga nih Dan cabai rawit merah Dan cabai rawit joe Terus ada cabai besar merah juga ada Cabai keriting juga ada Ini ada teri Oke bener-bener-bener Lasu aja gue pengen masak Tumis pare dulu Oke Nah pertama gue bakalan Nge-cop dulu si bawang putih Jadi ini bakalan gue bisa pisah ya Gak langsung gue satuin Soalnya nanti ada beberapa yang Gue ambil untuk bikin tumis Jadi gue pisah-pisahin aja Jadi bawang putih dulu Gue pakenya ini ya Biar dia tidak terlalu halus Oke Oke sekarang lanjut ke bawang merah Oke Sekarang masuk ke cabainya guys Kalau cabai gue campurin aja deh Nah ini ada cabai gendut-gendut Dikit aja dikit Cabai keriting Uh mata gue pedih Oke Dan rawitnya guys Nah ini rawitnya biar pedas Biar nampol Kita kasih satu genggam Jadi cabai rawit merah ini guys Satu genggam ini kira-kira Berapa ya Sekitar lima puluhan lah Dan Rawit hijau Biar warnanya itu cantik guys Ada merah hijau Merah hijau gitu loh Cantik Oke Uh Ini cabainya bener-bener perfect Ada pedas Ada yang pedas sedang Ada yang bikin manis juga Kan cabai yang gendut tuh Kan agak manis tuh Jadi ini rasanya balance nih guys Kita gak cari pedas doang sekarang nih Nah sekarang Kita potong pare-nya guys Nah ini gue sekalian ngasih tips ya Biar pare ini Rasa pahit itu berkurang Kalau gue sih tipikal Yang masih suka Ada sedikit rasa pahit Di pare Oke ini langsung kita Potong aja ya Potong Batangnya Langsung kita belah dua Ini potong Gue maunya yang besar-besar ya Jadi Kita potongnya langsung Begini aja nih Sekarang kita kerok guys Kita buang Si dalamnya Ini nih pasti para hatersnya pare Ada loh guys Haters pare guys Jadi kalau lu mau gimana pun Makan pare Bagi dia tuh Pare itu adalah sebuah racun Bagi orang yang gak suka pare ya Jadi kalau ada orang lain Yang suka pare Wah Hey Biasanya komen-komen gitu itu Anak-anak muda Yang belum ada Ngerasain pahitnya hidup Kalau kita yang sudah tua Yang udah ngerasain pahitnya hidup Pahitnya pare ya Elah Gak berasa pahitnya pare cuy Kurang pahit malahan Iya serius Di komenan-komen Misalnya gue masak pare tuh Elah Lu gimana Jadi seorang food vlogger Pare aja lu bilang Enak Hei Hei Para pecinta pare Tolong bantu gue Tahan komen-komen seperti itu Soalnya gue pribadi Pencinta pare guys Pare tuh sehat Buat tubuh Kata nyokap gue Pare ini kan pahit Bisa bikin darah kita pahit Jadi gak dikejar nyamuk Katanya gitu Sedikit curhat gue ya Nah ini tipsnya guys Kita kasih garam Kenapa garam? Ya gue gak tau Emang gitu Dan ternyata emang berhasil Mengurangi pedesnya Bahkan sampai 50% Menurut gue ya Ini bener-bener cuci tangan ya Nah ini langsung kita Taruh disini Bisa kalian rendam Dalam waktu lama Atau bisa juga Kalian ikutan bejek-bejek disini nih Pokoknya disini juga bisa Kalian kasih garam dulu Nanti kalian bejek-bejek Abis itu direndam Jadi ada dua guys Kalau misalkan kalian pengen Pahitnya tuh bener-bener hilang Kalian bisa bejek-bejek seperti ini nih Si garam Di atasnya Nah ini cara cepat nih Bejek-bejek Sampai lama Bang sampai layu Seperti ini Kalau kalian gak percaya Cobain aja Ini para ibu-ibu Atau mbak-mbak Ini yang belum pernah masak Dan selalu ada estimat Pahit itu tetap pahit Bagaimanapun Kalian coba tips seperti ini nih Pasti Ngebantu Mengurangi Pahitnya cabai Eh pahitnya pahitnya pahit Kalian rendam Ya air garam Tuh Nah ini rendamnya semakin lama Supaya hilang Ininya pahitnya Tapi Kurang nikmat juga Kalau pari itu gak ada pahitnya guys Kita rendam sebentar aja ya Sambil kita tunggu rendaman Gue pengen siapkan dulu Wajan untuk menumis guys Oke guys Langsung kita masak Ini sudah ya Jangan terlalu lama Gue gak mau dia terlalu Hilang pahitnya Oke Pertama kita goreng dulu guys Gue mau pake teri ya Jadi gue pengen goreng teri dulu Nah sekarang kita tumis Bawang dan cabai guys Kita pake bawang merah Yang cukup banyak Yang putihnya selesai Dan cabainya guys Kita masukin parinya guys Kasih sedikit air ya Nah sekarang kita kasih garam guys Nah garam teh Kaldu bubuk Tee Dan micin Setengah sendok teh Hup Kita masukin terinya Patikan apinya Nah ini tipsnya guys Biar warna hijau tetap cantik Kalian pake api kecil saja Tumis pari simple Ola tambu ikun Nice Nah guys Sekarang kita masak Benform chicken kraguin Nah sekarang kita deep fry dulu nih Benform chicken kraguinnya Nah ini langsung kita buka guys Kalian bisa lihat nih guys Jadi kalian kalau yang pencipta karage tuh Nggak perlu ke seorang Jepang lagi guys Cukup tinggal kalian ngetok Benform chicken kraguin Ini udah kalian bisa makan Karage kapanpun dan dimanapun Dan pastinya nikmat tuh Kalian lihat tuh Dan yang gokil guys Dia tuh pake Daging bagian paha Nah emang seharusnya karage Pake daging bagian paha Jadi dia tuh bakalan juicy nantinya Dan lembut pastinya guys Ini aromanya benak banget Nih jadi satu pack ini Totalnya 400 gram Gue pake 4 pack Jadi 1,8 kilo Eh 4 kali 4 bener 1,6 Gimana sih matematika gue Siara Nah Jadi si Obenfarm chicken kraguin ini guys Kalian bisa gorengnya masih dalam keadaan beku Atau kalian tunggu di frost dulu Terserah kalian Kalau dalam keadaan beku Gue saranin kalian harus punya Deep fryer seperti ini nih Dan pastinya butuh minyak yang banyak Gak hati-hati diomelin kalian Kalau ngabisin minyak Kalau cuma goreng 1,2 doang Jadi mending kalian tunggu di frost aja Kalau gue kan ada nih Kita tuangkan minyaknya Aman guys Abis digoreng ini Minyaknya mesti bisa dipake 20 kali lagi Nyalakan api kompor Nah kita Taruh disini dulu guys Kita cembungin Nah kalau ini gampang guys Udah mateng Ini ngambang ke atas nanti Oke udah guys Nice Sudah Nah ini sudah ada Pulau kan kecil Nah ini langsung guys Kurang putih 1 sendok aja Lagi deh boleh Nah Nah gue pengen kasih terasnya sedikit Setengah aja Nah kayaknya kurang banyak ya Kita tambahin lagi cabai guys Nah cabai keriting dulu Cabai rawitnya lagi Dan cabai rawit hijau Oh jangan lupa garam Kaldu bubuk Dan micin Gue bakal ngirem pake minyak panas Oh iya sama Dia dipake tomat juga guys Sedikit Jadi kayak penyetan ya Tapi begitulah Nah Tomatnya dikit aja Jangan terlalu banyak Jadi kayak penyetan dia Masa kita panaskan minyak Kalau dia disirep minyak itu Jadi aroma rasa langunya itu Berkurang guys Kalau gue lebih suka seperti itu Tapi pedasnya juga bikin berkurang sih Tapi yaudahlah Set Nah Pedas banget ini guys Semih-semih ya Jadi kayak penyetan gitu ya Icip dulu Icip dulu Wow Nice Ini kita taruh di piring dulu guys Habis itu kita Taruh si chicken karagaya kesini Baru kita kasih sambal Jadi lebih cantik banget Langsung kita tuangkan guys Nice Nah Biar kayak food-food Instagram yang Arus ekspresif Nice Biar garingnya tetap terjaga guys Kita aduk-aduk saja Nah guys Sekarang udah gak perlu nunggu apa-apa lagi Kita cuma butuh nasi putih Dia hangat Oke guys Ini dia Yuk langsung aja kita ke studio makan Udah gak sabar banget Oke guys Kita udah di studio makan Langsung aja kita mulai makan Sebelum makan kita baca Baca doa dimulai Amin Benfarm chicken karage Kita bertambah buat kalian Mantap Bismillah Yusinya itu loh guys Masih dapet gitu loh Sambal Nasi putih hangat Suapan maut Sambal Sambal juga ajib Balance semuanya Udah kita buka nih Bismillah Ikutin resep ya guys Enak banget Yang gue suka Karena masih crunchy Dan warna hijaunya gak Gak terlalu hilang Masih ada hijaunya Ini anak kosan nih guys Harus nyobain sih Nyetok di rumah Bikin sambal juga gampang Gak kalian beli cobek Chill Nah kalian bikin nih sambalnya Makan pake Benfarm chicken karage Enak banget Bismillah Bismillah Pari Nih pare guys, wups kita pare nih Mantap Nih kenikmatan tidak tarah guys Pedasnya pun juga pas ya, gak lebay banget Terima kasih telah menonton! Wah sambal gue prek ya guys, mantap Cuma 6 pol ya Sambal di bawah saya rasa Terima kasih telah menonton! 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 Akan Padang, tapi pakai mozzarella. Nggak bercanda, bercanda. Gue juga suka modernisasi kok. Mencoba hal yang baru. Siapa tahu cocok kan? Kita nggak tahu. Kita coba. Lemak. Ya udah mau habis aja. Pari. Pari ini hemat-hemat. Tunggu-tunggu habis parinya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton